Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan, di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil, dikatakan, dikatakan, di fitnah bahwa melakukan, mencoba merampas senjata petugas. Loh tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa empat-empatnya cuma dikawal sama dua orang saja petugas? Nah ini makin aneh. Saya sangat menyesalkan proses yang terjadi pada Habib Rizik Sihab, baik dari proses penersangkaan yang sangat terburu-buru, kemudian penahanan, bersedia untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizik Sihab. Umat Islam terutama yakin bahwa Habib Rizik tidak bersalah. Terjaya, Polri akan sangat-sangat kooperatif dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh KMF. Saya taat hukum. Hari ini saya dipanggil, saya datang, dan saya datang sendiri. Tidak pakai di antar banyak-banyak orang. Pol Dami Terjaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnasam, berkait dengan informasi data, barang bukti yang ingin kami dapatkan, nanti akan diberikan akses seluas-luasnya. Dengan ini kami emak-emak menyatakan sikap bahwasannya, apabila Imam Besar Habib Rizik Sihab bertahan, maka kami emak-emak siap untuk menggantikan Imam Besar Habib Rizik Sihab. Bagaimana emak-emak siap? Ya! Ketir Allah! Hai polisi-polisi dajah, kamu boleh memberi keterangan pasu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah maha menyaksikan. Polisi-polisi dajah, tinggal tunggu ajak dari Allah yang akan menghukumu. Pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab. Ayo tetap semangat, tetap semangat dalam berjuang dan berkorban, khususnya membela Imam Besar kita yang terzolimi, Al-Habib Muhammad Rizik Sihab. Sekarang mendekam dalam penjara. Ada dua orang yang memang kemarin sudah kita sampaikan bahwa silakan menyerahkan diri atau penyidik Polda Metro Jaya akan bukan penangkapan terhadapnya persangkutan. Dua tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu. Empat pelaku yang masih hidup itu diamankan, diamankan ke dalam mobil. Percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Sehingga keempat pelaku yang ada di dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada di dalam mobil. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonversi ini pun kita juga dipantau ya. Ada dipantau oleh Bapak Beni Mamu itu dari Kompronas. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan. Kenapa dia narizat kontrol masyarakatnya atau umatnya? Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belakang umat, itu harus sudah diterima. Karena agama itu dijual, dipolitikasi untuk politik. Itu yang tidak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, maka itu bukan ujaran yang membahayakan. Dan sekarang kalau memang dia bentuk-bentuk ulama dan imam yang betul dan bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kok kontrol umat saja tidak mampu gitu loh? Tidak boleh sekali lagi ormat mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormat. Dan percayalah sebagai penutup yang kalau Anda menjuali misalnya, yang Anda lawat adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rezik Wehab. Nah, orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar, Mbak Asin, dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan ambil berisik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya. Tapi ada yang mengatakan, wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Nah, Ustaz Mahir sudah masuk. Ustaz Yusnur masuk. Nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya. Tapi pantau saya jika ancam-ancam. Kita akan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serai. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga. Kira-kira jelas tidak. Tidak bisa, saudara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pestol. Kita nggak punya. Yee. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma enam orang yang mati. Sisanya? Sama bu yang punya pestol, abisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi. Kami juga punya amunisi. Tujuh hari, tujuh malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi ahlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekahkan Indonesia sudah. Takbir! 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 Siap revolusi! Sekarang ini ada upaya di mana-mana. Supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris. Teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu general, bicara televisi, ditanya. Ditanya, apa sih kiri teroris? Apa dia jawab? Ya kiri teroris itu yang menerapkan syariat israf. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah hei dunia, hei jin dan manusia. Saya yang adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu muta mata, juga muta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FVI harus bubar. Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, empat bulan kemudian bukan FVI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar jatuh dari kekuasaannya. Jadi kalau jadi presiden aja gak bisa bubarkan FVI, bagaimana sekarang mau bubarkan FVI? Boleh gak Habib menghina orang lain? Gak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang? Kan gak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini, ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu, tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini, orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu. Bukan ulama. Tidak ada kriminalisasi ulama. Tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf. Menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam. Rame-rame turun. Kita demo. Kepung Istana Presiden. Supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden bubuk. Udah menteri agamanya, Sudara. Sesat. Kurang ajar. Korinya. Gajal. Istananya. Menjadi Istana Iblis. Kalau saya ajak turun ke Pung Istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, Sudara. Video azan. Cuman haya ala sholat diganti haya ala jihad. Jadi nanti yang dijawab, Allahu Akbar. Ataupun haya ala jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Elis. Hayya ala jihad. Hayya ala jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adhan kok kayak gitu. Adhan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Balihu juga sesegera mungkin turun. Tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera, pangdam jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan. Jadi apa? Jadi apa? Tereak yang serempak. Lebih keras. Lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lenserkan Jokodok? Takbir! Siap turunkan Jokodok? Siap! Apa pantas Kodok-Mendok di istana? Ya! Siap keluarkan dari istana? Siap! Siap lenserkan? Siap! Takbir! Allah! Siap serbu istana? Siap! Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Siap! Takbir! Allah! Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat islam, saya minta kepada umat islam, tidak usah nunggu pemerintah bunuh semua pendeta yang terlibat sudah. Takbir! Berani bunuh pendeta-pendeta radikal? Berani habisi Kristen Radikal? Takbir! Takbir! Berani! Dan pelanggar! Kepelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar, gambar binatang. Terus ditulis Habib Rizik. Berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar, bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi. Boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama. Proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat islam. Kalau besok, kepalanya ditemukan di jalanan suara. Takbir! Takbir! Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir! Kita dapatkan beri Rizik. Allah Ta'ala kebanyakan umurnya. Jadi mimpi, InsyaAllah. Yang kedua, Allah mendekat umur. Menggawal Tijik, Muhammad Jokor. Alhamdulillah. Ada lontek, hinahabib. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya, kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, Bila itu sampai terjadi, Maka, Pemprov DKI Jakarta, Gugus Tugas DKI Jakarta, Tidak akan ragu, Tidak menunda, Untuk menggunakan kewenangannya. Menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang enggak patuh protokol kesehatan di dunia. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malas soal. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, Rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang enggak boleh kita lupa. Untuk segera ditahan, Ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, Ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Keputu menunggu besok di seluruh wilayah Indonesia. Keputu menunggu. Padahal dia minum. Minoritas. Kau pertama kapit. Bukan dua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Haleluya. Saya enggak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran. Dan pria kemanusiaan. Gua enggak pernah mundur. Dan gua enggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gua akan hadapin. Gua bilang. Karena rasis itu tiap berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan. Kamu nyeser gak? Statement kamu di pulau seribu. Sehingga mesti masuk penjara. Tidak pernah nyeser. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading di e-Toro. Ini bukti transaksi saya. Saya untung 4.500 dolar US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di e-Toro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berlaku akinya. Setelah menonton video ini, Ayo bergabung dengan e-Toro hari ini. Gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus 100.000 dolar di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis. Senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Hai semua dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan, di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, kita pertanyakan. Kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil. Artinya kan itu sudah diakui, ya sekarang ini, sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. Ya, 4 itu masih hidup pada saat ini sudah berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dikatakan, dikatakan, di fitnah bahwa melakukan, mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama dua orang saja, petugas? Nah, ini makin aneh ya. Makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170 dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir. Keluarganya kan tidak tahu. Kami tadi sudah memintai keterangan. Pak Kapolda sangat kooperatif. Jadi kami Komnasah mengapresiasi ya, bahwa Pak Kapolda dengan jajarannya bersedia datang. Dan kemudian terbuka juga menjelaskan semua dari perspektifnya Pak Kapolda. Dan tadi ada kesepakatan-kesepakatan. Karena waktu ini kan hanya terbatas ya, jadi permintaan keterangan ini belum selesai. Jadi nanti kami akan mendalami lagi lebih detail satu persatu dari berbagai aspeknya. Termasuk nanti juga barang-barang bukti segala macam, tadi sudah disepakati. Polda Mitrojaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnasah. Berkait dengan informasi data, barang bukti yang ingin kami dapatkan nanti akan diberikan akses seluas-luasnya. Mitrojaya, Polri akan sangat-sangat kooperatif dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnasah. Yang kedua, Polda Mitrojaya akan transparan dan memberikan ruang kepada Komnasah agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik. Kami memiliki kepentingan agar kasus ini terang-benderang di mata publik. Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Kami tidak mau membangun narasi. Kami akan menyajikan fakta, kami tidak mau membangun narasi. Dan itu akan kami support kepada Komnasah. Dan saya taat hukum. Hari ini saya dipanggil, saya datang. Dan saya datang sendiri. Tidak pakai di antar banyak-banyak orang. Kalau kemudian yang mengenai CCTV yang dibilang rusak itu sebenarnya enggak. CCTV kita itu semua berfungsi. Jadi CCTV kita di Jakarta Cengabek dan Elevated maupun di bawahnya itu ada 277 CCTV. Yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya. CCTV itu berfungsi. Tapi pengiriman datanya itu terganggu itu hanya 23 CCTV dari kilometer 49 sampai 72. Itu hanya yang dilacur di gerbang, di lain-lainnya. Dan sebelumnya itu semua ada. Jadi hanya sekitar 23. 23 itu bukan yang enggak berfungsi ya. Berfungsi hanya pengiriman datanya berapa jam keganggu. Karena waktu mau perbaikan hujan, karena itu kan harus dideteksi ya pakai satu alat sehingga perlu waktu. Nah kemudian berapa jam kemudian, sekitar 24 jam itu sudah berfungsi lagi. Ucapkan terima kasih karena memang terbuka. Cukup detail. Detail yang diberikan dan komitmennya menurut saya hebat gitu ya. Yang ini membuat berbagai hal, nantinya bisa kami dalami. Dan mohon terkait soal-soal yang beredar di publik, memang ada yang diklarifikasi. Bagian dari ini adalah kami proses klarifikasi. Kami dikasih kesempatan, dikasih penjelasan yang cukup detail. Dan akan ada follow up untuk mendetailkan kembali. Dan kami benar-benar mengucapkan terima kasih Pak Birut atas keterbukaannya, atas informasi. Bahkan kami dikasih beberapa informasi yang mungkin di publik juga tidak beredar. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen, menelusuri menurut informasi data yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami cross-check juga kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang lain-lain. Termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui. Sebaiknya sebelum ini dikumpulkan semua, di analisis, di cross-check sana-sini, kita tidak akan bicara tentang substansinya. Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah tiga hari, tiga malam ada di lapangan, meng-cross-check semua bahan-bahan dan informasi-informasi. Untuk masyarakat nanti akan kelihatan bahwa mereka sebetulnya mendengarkan banyak yang itu katanya-katanya. Jadi kita tidak mau itu. Ini soal serius. Bayangkan saja Bapak Presiden sambil memberikan atensi khusus, mempercayakan Komnas HAM, bagi kami itu satu tantangan yang berat. Kami harus mengatakan, mengungkap apa yang sebenar-benarnya gitu ya. Bukan apa yang dimaui oleh pihak tertentu. Kan pihak tertentu kan maunya digiring ke sini, sekarang lain lagi gitu. Kami tidak mau. Wah dia mau ngomong, Habib, musuh punya pestol. Kita tidak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana. Nggak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh pakai BH sama lo. Besok tentara dan polisi yang disini. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kami akan menunggu besok di seluruh wilayah Indonesia. Kami tak akan berani. Orang-orang balik di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan. Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden bubuk. Udah menteri agamanya, saudara, sesat. Kurang ajar. Korinya jajau. Istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman. Kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini, kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli salam Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli salam Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih e-Toro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di e-Toro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya, dan kita dipikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung, malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menarfon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit, atau pecan unit. Contohnya, kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit, atau 1,500 dolar untuk salam Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro, dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi, dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan wakabonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar dianggut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dengai toro, atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip, dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di AdJohanesLeongOfficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini, dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join, atau sudah bergabung di channel Youtube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari Youtube, di mana kalian bisa men-support channel Jonas Leong, untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge, atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge anda akan berevolusi menjadi lebih bagus, dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan, untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di highlight, dan juga logo di samping nama ketika anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply, dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan anda menonton, dan juga subscribe channel youtube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel youtube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk men-support channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin men-support channel youtube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel youtube Jonas Leong.